Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun belajar di rumah Kembali lagi bersama saya, Mutiara Rahmadani Putri Guru Fisika di SMA Negeri 5 Bagan Senembah, Provinsi Riau Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang gerak parabola Sebelum memasuki pembelajaran, kita harus tahu terlebih dahulu tujuan pembelajaran Setelah kalian mempelajari ini, diharapkan kalian mampu menjelaskan gerak parabola Menjelaskan ciri-ciri gerak parabola Dan menjelaskan besaran-besaran pada gerak parabola Pernahkah kalian bermain basket? Bagaimanakah lintasan yang dilalui oleh bola ketika dilempar? Ya, benar Lintasan yang dilalui oleh bola berbentuk parabola Benda yang bergerak dengan lintasan parabola disebut dengan gerak parabola Lalu bagaimanakah ciri-ciri dari gerak parabola? Berikut penjelasannya Ciri-ciri gerak parabola Lintasan pada gerak parabola berbentuk lengkung Seperti lintasan bola yang ditendang oleh pemain sepak bola Selain sepak bola, gerak dengan lintasan melengkung juga dapat kamu amati pada permainan bola kasti Lempar lembing, loncat indah, poli, dan lain sebagainya Pada gerak parabola, gesekan udara dapat diabaikan Namun, kamu harus memperhatikan posisi benda saat akan dilempar Saat benda berada di udara dan saat kembali lagi ke tanah Akibat dari faktor gravitasi bumi Nah, selanjutnya yaitu besaran-besaran pada gerak parabola Gerak parabola atau gerak peluru pertama kali digambarkan oleh Galileo Dia menganalisis komponen gerak arah horizontal dan arah pertikal Perhatikan gambar berikut Gambar tersebut merupakan lintasan gerak parabola Gerak parabola merupakan gerak dua dimensi Mengapa demikian? Ini dikarenakan benda yang bergerak parabola akan bergerak pada sumbu X dan sumbu Y Ketika bergerak pada sumbu X, maka benda akan bergerak lurus beraturan Sedangkan pada sumbu Y, benda akan bergerak lurus berubah beraturan Nah, untuk GLB dan GLBB sudah kita pelajari di video sebelumnya Ketika benda dilempar sehingga bergerak parabola Maka benda tersebut tentunya memiliki posisi pada sumbu X dan sumbu Y Secara matematis dapat kita rumuskan X sama dengan X0 ditambah V0XT Dan Y sama dengan Y0 ditambah V0YT dikurang 1 per 2 GT kuadrat Pada persamaan posisi terdapat V0X dan V0Y Apa perbedaan keduanya? Karena pada gerak parabola terjadi gerak pada sumbu X dan sumbu Y Maka komponen kecepatan awalnya juga pada sumbu X dan sumbu Y Benda yang bergerak parabola akan membentuk sudut alpha terhadap sumbu X Sehingga komponen kecepatan awal pada sumbu X dapat dituliskan V0X sama dengan V0 cos alpha VX sama dengan V0X Kecepatan pada sumbu X adalah tetap Kecepatan pada sumbu Y yaitu VY sama dengan V0Y dikurang GT Sehingga VY sama dengan V0 sin alpha dikurang GT Sehingga posisi pada sumbu X dan sumbu Y dapat dituliskan Yaitu X sama dengan X0 ditambah V0 sin alpha dikali T Dan Y sama dengan Y0 ditambah V0 cos alpha T dikurang 1 per 2 GT kuadrat Kecepatan merupakan besaran vektor Sehingga besar kecepatan benda ditentukan dengan mencari resultan vektor Yaitu V sama dengan akar VX kuadrat ditambah VY kuadrat Dan arahnya tan alpha sama dengan VY per VX Gerak parabola terjadi pada sumbu X dan sumbu Y Pada sumbu X benda bergerak GLB sehingga kecepatannya sama Karena kecepatannya sama maka tidak terdapat perubahan kecepatan Dan percepatannya adalah 0 Sedangkan pada sumbu Y benda bergerak GLB sehingga percepatan yang dimiliki adalah Percepatan gravitasi bumi yaitu Ay sama dengan minus G Nah untuk lebih memahami perhatikan contoh soal berikut Sebuah bola ditendang dengan kecepatan 30 meter per sekon Dan membentuk sudut 45 derajat Tentukan kecepatan dan posisi bola setelah 1 sekon Nah untuk menjawab contoh soal tersebut Langkah yang pertama yaitu diketahui V0 sama dengan 30 meter per sekon Alpha sama dengan 45 derajat Dan T sama dengan 1 sekon Yang ditanyakan yaitu V dan X dan Y dalam 1 sekon Nah yang pertama kita cari kecepatan pada sumbu X Yaitu VX sama dengan V0 cos alpha Selanjutnya kita masukkan nilainya 30 dikali cos 45 Sehingga 30 dikali 0,7 hasilnya 21,21 meter per sekon kuadrat Selanjutnya yaitu kecepatan pada sumbu Y VY sama dengan V0 sin alpha dikurang GT Nah selanjutnya kita masukkan nilai-nilainya yaitu 30 sin 45 dikurang 10 kali 1 30 dikali 0,7 dikurang 10 dikali 1 Yaitu hasilnya 11,21 meter per sekon Nah untuk besar kecepatan kita gunakan persamaan V sama dengan Akar VX kuadrat ditambah VY kuadrat Nah selanjutnya kita masukkan nilai-nilainya yaitu Akar 21,21 kuadrat ditambah 11,21 kuadrat Sama dengan akar 450 ditambah 125,7 Selanjutnya kita jumlahkan yaitu akar 576 Yang mana akar 576 itu sama dengan 24 meter per sekon Jadi kecepatan bola setelah 1 sekon sebesar 24 meter per sekon Nah selanjutnya yang ditanyakan yaitu posisi X dan Y X sama dengan V0 cos alpha dikali T Selanjutnya kita masukkan nilainya 30 cos 45 dikali 1 sama dengan 30 dikali 0,7 dikali 1 sama dengan 21,21 meter Selanjutnya Y sama dengan V0 sin alpha dikali T Dikurang 1 per 2 GT kuadrat Kita masukkan nilai-nilainya 30 sin 45 dikali 1 dikurang 1 per 2 dikali 10 dikali 1 kuadrat Selanjutnya kita kalikan yaitu Y sama dengan 30 dikali 0,7 dikali 1 dikurang 5 Dan hasilnya yaitu 16,3 meter Jadi untuk posisi benda setelah 1 sekon yaitu 21,21 meter dan 16,3 meter Sekian pembelajaran kita hari ini Semoga bermanfaat dan dapat membantu kalian belajar di rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh